Nah namun kawan-kawan yang mau melakukan budidaya ikan seringkali itu terjebak dengan kata modal investasi untuk biovlog itu sangat besar Sebenarnya tidak ya Kalau kalian bilang modal investasi untuk kolam biovlog itu besar Kalau kalian bandingkan dengan kolam tanah Terima kasih telah menonton Halo teman-teman Dan berniat untuk melakukan usaha budidaya ikan tentunya yang terpikir di benak teman-teman itu adalah Saya mau buat kolamnya ini seperti apa Terus terkait modal, kondisi lingkungan dan yang lain-lain itu akan menjadi faktor yang akan kita pikirkan di awal sebelum melakukan budidaya ikan Nah yang pertama kita bahas itu adalah beberapa jenis kolam yang mungkin bisa kawan-kawan adopsi untuk dilakukan ya Atau dibuat di tempat kalian ya Yang pertama itu tentunya yang paling konvensional ya Yaitu kolam tanah Nah kolam tanah idealnya itu memang dilakukan di daerah yang kondisinya itu memang memiliki sumber air yang melimpah ya Contohnya daerahnya sudah memiliki irigasi ya Terus memiliki mata air sungai ya Yang melimpah yang terus-menerus akan ada dan bisa mengaliri air kolam Nah kalau misalnya kalian berniat membuat kolam tanah terus harus airnya harus menggunakan sumur bor Maka itu tidak akan efisien ya Gimana caranya kalian menyiapkan air yang banyak untuk kolam tanah melalui sumur bor Itu sama dengan kerjaan yang sia-sia dan saya yakin untungnya juga gak seberapa Nah kolam tanah ini memang kolam yang bisa dikatakan itu paling gampang ya Karena kondisinya itu pemeliharaannya juga tidak seribet kolam-kolam lainnya Kolam tanah ini cukup syaratnya itu harus memiliki lahannya agak luas Terus terletak di daerah yang bersumber air banyak Kalau itu semuanya terpenuhi maka sebaiknya kalian menggunakan kolam tanah saja Tapi kelemahannya di kolam tanah ini adalah Padat tebar jumlah ikan yang ada di dalam kolam juga sangat sedikit ya Idealnya kalau kolam tanah untuk ikan nila itu maksimalnya itu 1 meter luasan kolam itu isinya cuma 5-8 ekor Itu untuk kolam tanah di air tawar ya Dan itu juga semua tergantung terhadap kualitas air atau kadar DO yang ada di air sumber yang kalian gunakan Nah semakin bagus airnya semakin memenuhi standar kualitas air maka tentunya padat tebarnya juga akan semakin banyak Mengapa ini harus kita tegaskan? Karena ada juga teman-teman yang menggunakan kolam tanah itu dengan sistem air tenang Maksudnya itu airnya memang sangat terbatas Jadi hanya bisa dari mata air lah yang ada di sekitar kolam Dan tentunya jumlah padat tebarnya juga akan semakin sedikit ya Karena kan airnya tidak berganti secara terus menerus Akibatnya mungkin akan terjadi penumpukan amonia Sehingga dibutuhkan tambahan alat nanti jadinya kalau kalian tebarkan padat Maka sebaiknya itu padat tebarnya dikurangi agar tetap bisa memanfaatkan lahan tersebut Nah selanjutnya ada juga teman-teman kita yang tinggal di daerah pesisir atau daerah tepi pantai ya Yang memiliki lahan yang luas terus melakukan budidaya ikan dengan menggunakan air payau Kita sering menyebutnya itu sebagai tambak Nah air payau ini merupakan percampuran antara air laut dan air tawar Idealnya itu salinitasnya itu antara 5 sampai 20 ppt itu masih dikatakan sebagai air payau Nah kadar keasinan air payau ini juga sangat berpengaruh terhadap sistem budidaya yang kalian lakukan Nah idealnya ikan nila berdasarkan pengalaman saya menebarkan ikan di kolam-kolam tambak Itu memang maksimal di 20 ppt ya Semakin tinggi salinitasnya maka secara tidak langsung tingkat survivor ratio nya juga akan semakin rendah Atau immortalnya itu tingkat kematiannya juga sangat tinggi Jadi sebaiknya kalau misalnya kalian menggunakan kolam tambak berair payau Kalian harus cek salinitasnya itu amannya itu di bawah 15 ppt ya Kecuali kalian menggunakan ikan nila jenis salin yang bisa hidup di air dengan salinitas yang lebih tinggi Nah untuk kolam tambak air payau memang memiliki kelebihan yang tidak dimiliki kolam air tawar ya Karena kolam tambak air payau itu biasanya ikan nila itu jauh lebih cepat pertumbuhannya dibanding di air tawar Hal ini karena air payau itu banyak mengandung pelangton-pelangton atau mikroorganisme ya Sebagai pakan alami untuk ikan-ikan yang ada di kolam tambak Jadi memang agak sedikit berbeda kecepatan pertumbuhannya ya Jadi kalau di kolam tambak itu kita bisa panen di 3 bulan Kalau di kolam tanah itu belum tentu ya Dengan start awal benih dengan sama besar Kolam payau itu biasanya bisa 2 kali lipat lebih cepat pertumbuhannya dibandingkan di kolam tanah air tawar biasa Nah selanjutnya kita bahas tentang kolam yang masih juga sangat berpengaruh terhadap alam Kolam ya yaitu kolam air deras Kolam air deras ini sekalipun memang kolamnya itu dibuat oleh manusia dalam bentuk kolam beton ya Tapi memang ini tidak akan bisa kita lakukan jika kita itu tidak berada di sumber air yang memang deras ya sungainya ya Jadi prinsipnya kolam air deras ini adalah membuat sirkulasi air itu 100% ya Jadi tidak ada air yang stay di kolam Air masuk sama dengan air keluar Dan tentunya kondisi ini harus dipenuhi oleh debit air yang sangat banyak Nah banyak juga teman-teman kita itu yang salah kaprah dengan pengertian sistem budidaya ikan nila ini dengan menggunakan air deras Ada teman-teman kita yang menggunakan kolam tanah lantas karena air dari irigasi itu melimpah lantas dia menyebut kolamnya itu sistem air deras Itu salah ya bukan begitu maksudnya kalau kalian mau menggunakan sistem kolam air deras maka yang kalian lakukan itu adalah membangun kolam beton Kiri kanannya beton cor terus dibawahnya juga harus cor dengan kehelingan itu juga diperhatikan Karena prinsip air deras ini adalah diusahakan semaksimal mungkin tidak ada endapan di dasar kolam Jadi air itu terus tersirkulasi secara terus menerus 100% sehingga tidak ada amonia lagi di dasar kolam Itulah yang menyebabkan kenapa kolam air deras itu lebih padat tebarnya dibandingkan kolam-kolam lain Nah kolam selanjutnya yang bisa kalian gunakan jika misalnya kondisi lingkungan kalian itu di tepi sungai atau contohnya di danau Atau juga misalnya kalian itu berada di dekat bendungan yang memang airnya banyak Kalian bisa menggunakan kolam dengan bantuan kerambah ya Jadi kita menyebutnya itu sebagai kolam kerambah apung Nah ini kolamnya juga sangat tergantung dari kadar deo dari air yang kita gunakan sebagai wadah ikannya Jadi kalau misalnya kalian itu di danau toba itu kadar deonya bagus Makanya padat tebarnya juga berbeda dengan lokasi-lokasi jari kapung lainnya Dan jangan disamakan ya Dan kondisinya memang 100% itu bergantung terhadap alam ya Kalau misalnya terjadi hal-hal yang di luar eksplorasi kita Contohnya ada ledakan belerang atau adalah perubahan cuaca yang drastis Maka tentunya ikan-ikan kita itu juga akan menjadi korban Seperti yang ada di liputan sekitar 1-2 bulan yang lalu Dimana di bendungan jati luhur itu seluruh ikannya mati Nah yang seperti itu dan itu tidak bisa dihindarkan Itulah namanya yang tergantung dengan alam ya Dan cuaca dan inti tentunya akan susah kita antisipasi Karena 100% itu di luar kendak kita ya Jadi kita hanya pasrah lah menghadapinya Nah selanjutnya itu adalah pilihan bagi kita-kita yang tidak berada di daerah-daerah lokasi yang sangat mantap Seperti yang saya sebutkan tadi Kita tidak punya tanah yang luas Kita tidak tinggal di tepi danau Kita tidak memiliki sumber air yang melimpah seperti di air deras Terus kita tinggal di perkotaan dengan lahan yang sangat sempit Maka kalian itu bisa memilih budidaya intensif ya Intensif itu dalam artian budidaya modern Yang memang disiapkan untuk berlahan sempit Terus kapasitas debit air yang kecil Terus harus ramah lingkungan Maka jalan satu-satunya itu yang kalian lakukan itu adalah budidaya modern ya Saya sebutnya menyebutnya itu sebagai budidaya modern Salah satu diantaranya itu adalah sistem resirkulasi Atau yang lebih dikenal dengan sistem ras Nah kalau sistem ras ini adalah sebenarnya itu pemanfaatan kembali air kolam yang sudah dipakai itu Diolah, difilter sehingga itu kualitas airnya kembali Dan bisa digunakan secara terus-menerus di kolam Tapi itu pun ada batasnya ya Ada batas limitnya Jadi bisa jadi mungkin pergantian airnya tetap akan terus dilakukan Kalau misalnya terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan dengan kualitas air yang semakin menurun Terus juga harus memperhatikan wadah filter yang kita gunakan Filter harus dicek secara berkala Dan macam-macam lah ya Dan itulah yang disebut dengan sistem resirkulasi Nah pilihan yang kedua itu adalah sistem yang terbaik menurut saya saat ini Karena itu yang saya pilih Karena kondisi lingkungan saya itu berada di tengah-tengah kota Dengan lahan sempit Terus banyak penduduknya Limbahnya juga harus diperhatikan Suaranya juga harus diperhatikan Maka pilihan saya itu jatuh ke biovlog Nah biovlog itu adalah pengelolaan lahan yang sempit Dengan debit air yang sangat kecil Bahkan tidak perlu mengganti air hingga panen Dan hebatnya lagi biovlog itu bisa memanfaatkan air limbahnya Untuk pupuk Tentunya sangat ramah lingkungan ya Tidak berbau Dan terus air biovlog yang sudah jadi Itu bisa kita gunakan secara terus menerus Tanpa mengganti air baru Selain itu kelebihan dari budidaya modern dengan sistem biovlog ini adalah Jumlah padat tebar ikan di dalam kolam itu juga Menyaingi kolam air deras ya Jadi dia itu bisa sampai 100 ekor sampai 150 ekor per meter kubik Dan tentunya akibatnya produktivitas per meter kubiknya juga akan semakin tinggi Bisa 25 kg sampai 28 kg Untuk setiap volume air 1 meter kubik Nah namun kawan-kawan yang mau melakukan budidaya ikan Dan seringkali itu terjebak dengan kata modal investasi untuk biovlog itu sangat besar Sebenarnya tidak ya Kalau kalian bilang modal investasi untuk kolam biovlog itu besar Kalau kalian bandingkan dengan kolam tanah Tidak juga Kecuali kalian itu punya kolam tanah Atau punya tanah yang sangat luas Kenapa? Karena dengan kolam biovlog ukuran diameter 4 Itu berarti di kolam tanah itu kalian harus butuh seluas lapangan futsal Nah untuk kolam biovlog Kalau punya tanah seluas lapangan futsal Maka itu sudah bisa 21 kolam Dan tentunya itu produktivitasnya jauh lebih tinggi dibandingkan kita buat di kolam tanah Dan kalau misalnya mau hitung-hitungan secara apple to apple Teman-teman juga harus lihat Untuk membeli tanah juga tidak semurah yang dibayangkan gitu loh Kita mengatakan itu murah jika kita punya aset atau punya tanah yang luas Tapi jika kita memiliki tanah yang kecil Terus kita mau buat kolam tanah atau tambak Tentunya itu akan menghabiskan ratusan juta rupiah Sama halnya dengan teman-teman saya di kolam tambak Mereka itu kalau juga membangun kolam di kolam tambak Atau membuat yang baru itu kalau 500 jutaan gak kemana perginya Nah lantas kalau ditanya kenapa mereka tidak menggunakan kolam biovlog Ya kalau kolam biovlog kan berarti mereka harus membeli perlengkapan lagi Sementara aset yang mereka miliki itu adalah tanah dengan air payau Tentunya yang paling murah itu sekalipun 500 juta itu adalah Menggali kolamnya menggunakan alat berat terus menjadikannya kolam payau Nah terus kalau kita lihat lagi kolam-kolam kerambah di seputaran danau dan waduk Atau di tepi sungai itu juga tidak semurah yang kalian pikirkan Untuk membangun kerambah seperti di antara toba Menurut info saya itu bisa 30an juta untuk satu kerambah Dan itu belum tentu berhasil ya Karena tentunya itu semuanya 100% bergantung terhadap alam Nah kesimpulannya teman-teman Mau seperti apapun budidaya ikan yang kalian lakukan Kalian harus menyesuaikan dengan kondisi lingkungan kalian Kondisi perlengkapan atau sumber daya yang kalian miliki di sekitar kalian Nah kalau kalian memang tinggal di tepi danau Ya saya juga mengatakan jangan lakukan biovlog Tapi gunakanlah sistem yang cocok dengan lingkungan kalian Sebaliknya kalau kalian di tempat pesisir yang punya lahan luas Dan ada kolam yang tidak dimanfaatkan Mengapa tidak membuat kolam tambak Mengapa mesin menggunakan kolam air deras yang notabene itu gak akan bisa kalian lakukan Jadi yang pertama itu adalah Kalian inventarisir dulu lingkungan kalian Yang mana yang paling banyak sumbernya yang kalian miliki Itulah yang kalian lakukan Jadi tidak tergantung dengan video-video yang ada di youtube Tapi sesuaikan dengan kondisi lingkungan kalian Supaya kalian lebih nyaman dalam menjalaninya Serta lebih pasti berhasilnya Baiklah kawan-kawan hanya itu yang bisa saya sampaikan di video kita kali ini ya Buat kawan-kawan yang baru lihat channel Banggulo Jangan lupa subscribe channel ini Terus aktifkan lonceng notifikasi kalian Dan kalau adanya kalian mau serius untuk berdaya ikan nila Kalian bisa tekan tombol join atau langganan yang ada di channel ini Karena ada beberapa video yang memang saya privat khusus untuk pelanggan Terus kalian juga bisa mendapatkan file pakan Terus file analisa usaha BCR Serta cara menghitung hasil panen Semuanya ada di fasilitas pelanggan Dan kalau adanya kalian membutuhkan berbagai jenis perlengkapan Untuk berdaya ikan nila Kalian bisa follow saya di instagram At channel underscore banggulo Terus bisa ikuti paket-paket yang saya siapkan sekaligus dipandu Agar berdaya kalian itu lebih pasti dan lebih aman lah ya Baiklah kawan-kawan Saya Banggulo berserta ikan nila yang ada dalam video ini Mohon undur dulu ya Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!